Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Zakiya Arfan dapat kembali menjumpai Anda dalam program Metro hari ini. Tiga informasi utama tadi akan kami rangkai dengan berbagai informasi terkini lainnya. Inilah Metro hari ini selengkapnya. Pemirsa musim kemarau mengakibatkan sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kekeringan. Petugas BPBD Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendistribusikan air bersih untuk warganya. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, warga terpaksa membuat lubang resapan air untuk kebutuhan MCK. Sudah satu bulan terakhir ini warga desa Kalongliut, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD Kabupaten Bogor mendistribusikan air bersih ke lokasi terdampak kekeringan yang berpenduduk sekitar 9.000 jiwa tersebut. Dampak kekeringan setiap harinya, warga terpaksa mengantre untuk memperoleh air bersih pasokan dari BPBD setempat. Warga pun berharap pemerintah Kabupaten Bogor dapat secara rutin menyuplai air bersih di wilayah terdampak kekeringan. Akibat musim kemarau, beberapa wilayah di Ponorogo, Jawa Timur juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Salah satunya di dusun Sukun, Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Sudah tiga minggu terakhir, sebanyak 17 kepala keluarga mulai kesulitan air bersih. Lantaran sungai di wilayah tersebut kondisinya mulai kering. Selain mengonsumsi air isi ulang, warga pun terpaksa membuat lubang resapan air sungai untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Warga terpaksa mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah daerah setempat. Saya ibu, 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 nanti bisa dimansat semuanya karena kondisi cuaca sekarang ini sudah memasuki masak marau. selamat menikmati